EFEC SAMPING DAN MANFAAT KECAP UNTUK LOVEBIRD Banyak cara yang dilakukan oleh Lovebird Mania untuk membuat burung keliharanya menjadi rajin ngekek. Entah itu rajin ngekek di rumah maupun pada saat lomba, salah satunya menggunakan doping. Kecap merupakan salah satu doping yang beberapa Kicau Mania lakukan agar membuat Lovebird menjadi cepat gacor dan konslet. Bagi Anda yang berencana atau sedang memberikan kecap pada Lovebird peliharaannya, maka ketahui terlebih dahulu tentang efek samping dan cara memberikannya agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Membuat Lovebird menjadi cepat konslet dan gacor tentunya tidak terlepas dari kandungan yang terdapat dari kecap itu sendiri. Dan untuk kandungan kecap sebanyak sendok makan di antaranya, Seperti yang telah banyak orang ketahui, kecap terbuat dari kacang kedelai, di mana kandungan protein yang terdapat pada kacang kedelai cukup banyak, terutama kandungan asam amino tinggi, sehingga burung akan tampil selalu cepat konslet, rajin ngekek atau gacor. Meskipun memiliki kandungan gizi yang bagus dan memiliki efek yang baik untuk burung, kecap itu sendiri merupakan fermentasi, di mana memiliki kandungan bahan kimia seperti isoflavon. Fetostrogen merupakan bahan yang terdapat pada kecap, sehingga dapat mengganggu aktifasi hormonal, dan mengganggu sekresi estrogen jika diberikan dengan jumlah yang banyak. Dengan kata lain, Lovebird yang diberikan kecap dengan jumlah yang terlebih dapat mengakibatkan kesehatan burung menjadi terganggu, seperti diantaranya, pertama, mengganggu sintetis hormon tiroid karena mengandung bahan kimia, seperti hipotiroidisme. Kedua, dapat mengganggu kesuburan Lovebird, karena mengakibatkan gangguan reproduksi burung dan beresiko penurunan jumlah sperma burung. Ketiga, penyerapan mineral menjadi tersumbat, karena adanya kandungan fitan. Keempat, membuat pencernaan burung menjadi terganggu. Efek samping pemberian kecap pada Lovebird, seperti pada penjelasan tadi, tentunya jika diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak. Namun jika diberikan dengan jumlah yang cukup atau tidak berlebihan, maka tidak akan terkena efek samping tadi. Agar Lovebird aman dan tidak mendapatkan efek samping dan mendapatkan manfaat dari kecap tersebut, sehingga burung mudah gacor dan konslet, maka untuk pemberiannya diantaranya. Pertama, berikan 2-3 tetes kecap pada Lovebird. Bisa dicampurkan dengan jagung, kangkung, atau pakan lainnya, dan bisa diberikan secara langsung ke mulutnya. Kedua, diberikan hanya 2 kali dalam seminggu. Ketiga, agar memberikan efek yang baik, maka burung harus dijemur setiap harinya. Demikian penjelasan tentang efek samping dan manfaat kecap untuk burung Lovebird. Bagaimana pendapat Anda? Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam majalah Lovebird.